Kita keberita pertama, sodara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mulai memperlakukan sekolah tatap muka setelah kasus COVID-19 di wilayah ini menurun. Keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara tertuang dalam instruksi Bupati TPU yang dimulai Senin awal pekan ini. Sesuai pantauan di beberapa SD dan SMP, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan dengan cara tatap muka terbatas dan dilaksanakan dengan kapasitas 50% dengan menerapkan sistem SIF. Instruksi pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan Bupati Timur Tengah Utara sebagai tindak lanjut atas arahan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan tapi secara terbatas dengan melihat kondisi penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2021, kriteria PPKM level 3 di beberapa kabupaten kota termasuk di Timur Tengah Utara bahwa di dalamnya bisa dilakukan kegiatan untuk proses pembelajaran bisa tatap muka dengan sistem SIF. Jadi kita di TPU, karena tren kita jumlah kasusnya menurun, maka dalam 1-2 hari ini kita melihat posisi 52 dari miung kemarin dari 100 turun-turun, sekarang sudah tinggi 52, kita akan sesuaikan, kita akan sesuaikan instruksi kita di tanah-tanah oleh Pak Upati. Proses pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka, tapi sistemnya SIF, artinya ada pembagian. Kalau 1 kelas ada 50 orang, maka dibagi jadi 2 kelas. Pembelajaran tatap muka secara terbatas ini dikecualikan untuk jenjang pendidikan sekolah luar biasa, di mana SLB diberlakukan sistem SIF dengan kapasitas 62% hingga 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Niusikone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!